Oke, selamat datang di Mata Kuliah Reset Teknologi Informasi dengan saya Muhammad Fadli Sedikit tentang mata kuliah ini kami rancang supaya Anda semua bisa melakukan penelitian dalam bidang sistem informasi dan komputer Jadi, bagi yang mau skripsi, mau tugas akhir sangat wajib untuk mengambil dan paham tentang mata kuliah ini supaya punya basic dalam melakukan penelitian Kemudian, yang kedua kita akan fokus pada bentuk pertanyaan penelitian yang dijawab dengan penelitian teknologi informasi dan komunikasi dan juga kita akan mengenalkan mahasiswa pada pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan dalam TIK Tanpa teori dasar yang kita pelajari dalam mata kuliah ini maka teman-teman akan kesulitan untuk ketika mau bikin penelitian ini saya harus mulai dari mana kemudian pendekatan apa yang harus saya lakukan misalkan untuk mengumpulkan data untuk membaca permasalahan untuk merumuskan masalah untuk melakukan dokumentasi dan lain-lain Nah, jadi itu meliputi bagaimana teman-teman akan belajar rancangan penelitian kemudian penelitian eksperimen penelitian survey kemudian penelitian tindakan dan penelitian studi kasus dan juga kami akan mengajarkan bagaimana untuk melakukan review jurnal dalam menentukan topik dan sebagai literasi penelitian karena dalam meneliti ini guna untuk sampai guna sampai kepada hasil akhir yang kita inginkan maka kita harus merujuk kepada penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan yang tentunya dimana penelitian lain itu merupakan penelitian yang menunjang penelitiannya kita ini untuk apa? tentunya yang pertama kita bisa melakukan cross-check dan kedua kita tidak perlu memulai dari nol kita bisa memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya kemudian melakukan sedikit sedikit menambahkan sedikit kreatifitas di situ dan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi secara kritis studi-studi dalam literatur jadi kita akan melihat paper-paper kemudian kita akan melakukan review terhadap paper itu kemudian mengevaluasi mencari kelemahan dari penelitian tersebut karena secara dasar penelitian itu kan seperti itu ada suatu penelitian kemudian kita review setelah itu kita evaluasi hal yang kurang dalam penelitian tersebut kemudian kita kembangkan lagi dalam penelitian kita maka sampai 16 pertemuan ke depan pertemuan kita akan mempelajari hal-hal berikut ini pertemuan pertama kali ini pengantar kemudian pertemuan selanjutnya kita akan belajar tahapan dalam melakukan penelitian sampai kemudian wasdanti jadi saya harap teman-teman akan aktif di mata kuliah ini dan kemungkinan kita akan lihat ya apakah lebih mudah untuk melakukan kelas ini dengan online ataupun offline karena sebagian besar hanya teori saja ya dan ketika offline, ketika online saya juga bisa lebih mudah mengundang pemateri dari luar misalkan kita bisa langsung bercerita secara online gitu jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang mata kuliah ini atau lebih lanjut tentang riset TI maka bisa belajar di source berikut ini bisa saja dicari ebooknya di internet atau klik di link berikut ini materi seri riset dari Romy Satrio Wakono oke perkenalkan nama saya Muhammad Fadli berikut ini nomor WA saya dan dari 2013 saya masuk di Universitas Brawijaya Malang kemudian 2017 melanjutkan pendidikan ke National Central University di Republic of China di Taiwan dan sekarang mengajar di Universitas Hiron oke sekian sampai jumpa pekan depan